Intro Ya, semangat pagi buat anak-anak kami sekalian Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi yaitu masih di Hermes Hermes itu adalah bangsa cacing Hermes sebelumnya sudah kita ulas Platelmintes, Nematelmintes Dan pada kesempatan hari ini kita ulas Annelida Apa arti Annelida? Annelida itu dari kata Anulus Ya, mungkin istilah Anulus sudah pernah kamu dengar waktu kita membahas tentang tumbuhan paku Sel Anulus, yaitu sel yang berbentuk cincin Berperan dalam pengaturan pengeluaran spora Itu pada tumbuhan paku ya Nah ini kan sudah indom Nimalia Annelida Jadi Annelida adalah cacing berbentuk cincin Loh bagaimana cacing berbentuk cincin? Jika kita kumpulkan banyak cincin disusun secara vertikal Maka akan membentuk cacing berbentuk cincin Ya, cacing yang bentuknya seperti susunan cincin Oke, kita ingin tahu bagaimana hal yang perlu kita catat pada Annelida Nah, sesuai dengan namanya Annelida adalah cacing gelang atau cacing berbentuk cincin Maka kita bisa bayangkan tubuhnya itu bersegmen-segmen Ya, kenapa? Karena susunan seperti susunan gelang atau susunan cincin Ya, makanya terbentuk dengan tubuh bersegmen atau beruas-ruas Dan terbentuk dengan istilah cacing gelang Oke, kita review sedikit mengenai cacing sebelumnya Cacing mana yang memiliki segmen sebelum Annelida Nah, platelomintes adakah segmennya? Ada segmennya hanya pada kelompok cistura Yaitu cacing pita Nah, ingat ya apa itu? Jelah proglotip-proglotipnya Nah, nematelomintes? Oh, tidak ada segmennya Nah, Annelida juga ditemukan segmen Nah, Annelida dari jenis perkembangan embryonya Dikategorikan hewan triploblastik selomata Artinya, waktu perkembangan embryo Tiga lapisan embryon ini Ternyata membentuk rongga sejati Itulah penertian selom Nah, makanya disebut dengan selomata Oke Baik, kita ingin tahu gimana sih yang namanya rongga sejati Ya, cacing yang sebelumnya ada platelomintes Itu apa? Hewan triploblastik aselomata Lalu, nematelomintes Hewan triploblastik Pseudo selomata Ya, sedangkan Annelida Sudah selomata Rongga sejati Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya Nah, di sebelah kiri atau yang A Adalah hewan triploblastik aselomata Nah, artinya tidak ada rongga Oke Nah, kita perhatikan Ini ekstodem Ini mesodem Ini endodem Ini apa? Usus Mana rongganya? Tidak ada Jangan dianggap ini sebagai rongga Yang dimaksud dengan selom Bukan ya Ini adalah ususnya Oke Lalu yang pesudo selomata Ada ekstodem Ada mesodem Ya Ada endodem Di antara mesodem dan endodem Ada selom Ya Namun Selomnya itu Masih semu Loh, kenapa dikatakan semu Padahal sudah ada rongga Nah, yang dimaksud dengan perkema embryo Ternyata Selom itu Benar-benar hasil dari pembentukan Di salah satu latisan Yang terdapat pada mesodem Nah Jadi Ternyata Ini sudah menunjukkan perbedaan dengan ini Ini belum ada sama sekali Yang ini sudah ada Jadi selomnya dimana? Di antara endodem dan mesodem Nah, bagaimana dengan selom? Ada ekstodemnya? Ada Ada mesodemnya? Ada 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 endodemnya? Ada Nah Ya Baik Nah, yang mana endodem? Bukan yang bentuknya Seperti Apa ya Bergerigi enggak ya Nah, endodem itu pas Bersenggungan dengan rongga usus Nah Jadi mesodem itu Yang ini Ya Ini yang saya buat Alaban kita Nah Ini ya Oke Yang ini Nah, ini jadi Baru sampai kemari Sampai kemari Lalu Sudah pastilah Daerah ini Nah Ini adalah Mesodem Nah Lalu Endodem sudah Lalu Lama ada rongga ususnya Nah, yang mana selomnya? Selomnya ternyata Berada di antara Mesodem Itulah Yang dinyatakan Sejati Kalau ini kan enggak ya Oke Baik Kita paham ya Bagaimana Perbedaan Oke Kita teruskan Nah Masih sekitar Dari Bagaimana Tripoblastiknya Nah, ini kaitannya dengan Bagaimana Anatominya Ya Merkologi tubuhnya Kita lihat ya Nah, inilah Yang dimaksud dengan Saluran pencernaan itu Nah, ini di tengah-tengah ya Kemudian Organ dalam Ya Lalu ada Peritonium Atau Bagian dari Mesodem Lalu ada Selom Nah, ini selomnya Selom itu pas Berada di Antara Mesodem Oke Maskul Atau otot Penggeraknya ya Itu juga Bagian dari Mesodem Nah, kalau kita dalam Di lapisan luar Nah, itu Kita ambil Dari penampang tubuh Cacing selomata Atau ada Annelida Oke Kita lanjutkan Nah, ternyata Annelida ini Panjangnya Bervariasi Mulai dari 1 mm Bayangkan ya 1 mm Lalu bisa mencapai 3 meter Wow Ya Dikacing atau ular Nah gitu ya 3 meter Nah Di antar ruas Terdapat sekat Nah Kenapa ada sekat Nah, itulah Karena ada sekat inilah Makanya bentuknya Kayak susunan Cincin Susunan gelang Yang disebut dengan Anulus Ya Dan itu disebut dengan Istilah Septa Nah, lalu Tiap Septa Atau tiap Sekat Ternyata ada Pembuluh darah Ada ekskresinya Dan ada sistem syarab Yang saling Berhubungan Dan menembus Septa Ya Jadi istilah lainnya Di setiap Septa itu Ternyata berhubungan Antara Pembuluh darah Sistem ekskresi Dan sistem syarab Ya Dan saling berhubungan Itu yang disebut dengan Istilah Metamiri Jadi apa itu Metamiri Adalah Bagian dari Sistem Atau fisiologis Dari Cacing Anelida Yang terdapat Pada Tiap Segmen Dan saling berhubungan Di antara Serta Atau segmen Ya Oke Baik Kemudian Dia memiliki cairan Pada romba Untuk pergerakan Ya Cairan ini Bukan Untuk Transportasi Ingat ya Beda dengan Kelompok Pseidosilomata Atau Kelompok Nematalmintes Dia punya cairan Dan justru cairan itu Sebagai Alat transportasinya Nah disini Cairannya itu Adalah Berupa Alat Penggerak Ibaratnya Seperti Otopnya Ya Jadi memang Ada otot Cuman karena Ada cairan Maka Kontrasi otot itu Membuat Cairan Bisa kembang Kempit Maka Muncullah Pergerakan Ya Oke Baik Kita Teruskan Bahwa Dia juga Memiliki otot Melingkar Itu namanya Circular Ya Melingkar Bayangkanlah Otot Yang mirip Seperti cincin Lalu ada otot Yang memancang Longitudinal Nah Apa bedanya Dan segi fungsinya Ya Kalau dia Otot memanjang Berarti dia berupaya Untuk Merengkangkan Drop Berarti dia bergerak Kedepan Ya kan Kemudian bergantian Otot melingkar Berarti Memendekkan Zap Berarti dia akan Bergerak Pindah tempat Nah Jadi Karena ada Kolaborasi Antara otot Melingkar Dan otot Memanjang Maka dia Bisa Pindah tempat Bergerak Dan dia tidak punya kaki Jadi yang membuat dia bergerak Adalah Kontraksi otot Circular Longitudinal Terhadap Cairan Pada tubuhnya Makanya dia bisa Pindah tempat Nah Lantas bagaimana Dengan sistem pencernaan Sistem pencernaannya Sudah dilengkapi Dengan adanya Mulut Ada Faring Ada Esophagus Lalu Ada Lambung Ada Usus Dan Ada Anus Ya Nah Ini yang paling Utama ya Mulut Faring Esophagus Usus Dan Nah ini ya Jadi kalau cacing sebelumnya Gimana Cuma ingat kembali Platih Helminthus Ada anusnya Gak ada Sedang Hanam Sudah Sudah ada Anusnya Sudah Menunjukkan kesamaan Dengan Andelida Ya Oke Baik Nah disini Bedanya Kalau cacing Andelida Sudah ada Empadalnya Tembeloknya Lambungnya Juga Kalau cacing sebelumnya Belum ada Masih sederhana Jadi Tiga cacing Yang paling tinggi Derajat hidupnya Sudah pastilah Andelida Nah Apalagi Kita lihat gambar Sepertinya Ini Ini mulut Nah inilah Faringnya Inilah Esophagusnya Dan inilah Tembolok Lalu ini Empedal Ya Jadi ingat dulu Istilah Empedal Pada Ayam Empedal Ini kan Pada Ayam Nah Sebelah Tembolok Baru masuk Empedal Tembolok Ini kan Fungsinya Menyimpan Makanan Kalau Empedal Menghancurkan Makanannya Karena kan Dia tidak Punya Gigi Berarti Disinilah Penghancuran Makanan Secara Mekanis Baru Jumpa Usus Sepanjang Tidak Dan Akhirnya Ampas Keluar Lewat Anus Ya Jadi sudah Mulai Meningkat Tingkat Kehidupan Dari Hewan Sebelumnya Yang kita bahas Oke Lalu bagaimana Dengan Darahnya Ada darah Oh sudah ada Ya Beda dengan Cacing sebelumnya Belum ada darah Ini sudah ada darah Dan darahnya pun Sudah Berwarna Merah Karena Pengaruh Hemoglobin Di Plasma Darah Ya Kalau kita Mendengar istilah Habib Berhasil Teringat Dengan Darah Manusia Karena Yang membuat Darah itu Merah Adalah Habib Namun Bedanya Kalau Habib Pada Darah Manusia Itu Di Eritrosit Sementara Pada Cacing Anelida Habib Di Plasma Darah Bukan Eritrosit Karena Dia Belum ada Eritrosit Ya Maupun Leutrosit Belum ada Trombosit Juga Belum ada Oke Jadi Darah Ini Masih Sederhana Walaupun Dia itu Merah Oke Jika Kamu Tidak Percaya Coba Nanti Jumpa Cacing Tanah Ya Nah Lantas Coba Kamu Belah Badannya Keluar Warna Merah Itu Menandakan Ada Hemoglobin Di Plasma Darahnya Lalu 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 bagaimana Dengan Peredaran Darah Nah Adalah Peredaran Ketutup Artinya Aliran Darah Selalu Di Dalam Pembulu Darah Kenapa Karena Dia memiliki Pembulu Darah Yang Sifatnya Melingkar Ya Kata tubuhnya Kan Seperti Susungan Cincin Ya Jadi Ingat Peredaran Susungan Itu Adalah Aliran Darah Yang Selalu Di Dalam Pembulu Darah Itulah Hanya Sudah Pasti Dia punya Pembulu Darah Ya Bagaimana Pembulu Darah Terbuka Ini Kalau Kita Ketikan Sebaliknya Kalau Peredaran Darah Terbuka Bahwa Aliran Darah Ini Tidak Selalu Dalam Pembulu Darah Ya Artinya Dari Jantung Langsung Seluruh Bagian Tubuh Tanpa Ada Pembulu Darah Utama Bahkan Pembulu Katelan Ini Ada Tidak Ada Ya Oke Jadi Beda Ya Tutup Dengan Terbuka Baik Nah Sekarang Kita Telusuri Bagaimana Sistem Sarap Ya Sistem Sarap Sistem Sarap Masih Sistem Tangga Tali Ya Sistem Tangga Tali Jadi Kalau Kita Lihat Pelati Nema Ya Begitu Juga Dengan Annelida Ini Juga Sama Ya Sistem Tangga Tali Nah Berarti Masih Ada Kesamanya Dan Dia Juga Sudah Punya Ganglia Otak Ganglia Itu Ibaratnya Kayak Kumpulan Dari Sese Sarap Ya Tapi Dia Itu Mirip Seperti Otak Belum Otak Belum Sempurna Seperti Otak Hewan Tingkat Tinggi Selainya Ya Jauh Sekali Dibandingkan Dengan Otak Manusia Ya Nah Tapi Di Depan Paring Nah Jadi Ganglia Otaknya Berada Di Depan Paring Nah Sekaligus Kita Lihat Bagaimana Sistem Sarap Pada Cacin Tanah Terlihat Pada Gambar Nah Kenapa Dikatakan Dengan Sistem Tangga Tali Nah Kita Lihat Mirip Seperti Tangga Ada Sarap Yang Melintang Lalu Ada Sarap Sarap Yang Memanjang Dan Ada Sarap Yang Melintang Seperti Oke Jadi Kesannya Seperti Apa Seperti Serangga Nah Ini Ini Oke Baik Nah Lalu Yang mana Ganglianya Ganglianya Itu Ada Disini Sistem Sarap Cacin Tanah Disebut Sistem Sarap Tangga Tali Ganglion Kepala Terdapat Pada Sedmen Ketiga Di Bagi Kepala Atas Bedanya Pada Serangga Terdapat Dua Benang Sarap Yang Membujur Di Sepanjang Tubuhnya Sedangkan Pada Cacin Tanah Terdapat Satu Benang Sarap Yang Terletak Di Poros Tubuhnya Ini Memang Dia Dua Sama Seperti Planaria Dia Dua Ada Otaknya Ganglianya Yang Masing-masing Menjelurkan Lalu Ada Sarap Yang Melintang Ini Juga Mirip Seperti Tangga Cuman Bedanya Cuman Satu Yang Berada Di Tengah Tengah Poros Tubuhnya Yang Memanjang Baik Nah Sekarang Kita Terusuri Bagaimana Dengan Proses Pengeluarannya Atau Sistem Ekresi Disebut Dengan Nepridia Nepridia Ini Alat Untuk Mengeluarkan Jat Sisa Dalam Bentuk Cair Jangan Salah Kalau Dalam Bentuk Padat Itu Adalah Lewat Anus Tampas Makanan Kalau Dia Nepridia Khusus Mengeluarkan Jat Cair Kalau Pada Manusia Ibaratnya Seperti Ginjal Yang Berperan Sebagai Penyaring Darah Untuk Mengeluarkan Urin Nah Pada Cacing Anelida Istilahnya Disebut Nepridia Atau Dikenal Juga Metanepridium Sama Ya Lalu Terdapat Dimana Terdapat Pada Setiap Segment Hampir Di Semua Segment Kecuali Tiga Ruas Depan Berarti Bagian Ujung Atau Dekat Dengan Kepala Nah Disitu Terdapat Ganglion Otak Jadi Tidak Ada Dan Satu Ruas Terakhir Artinya Disitu Adalah Untuk Anus Nah Jadi Nepridia Itu Hampir Di Semua Segmen Ada Tidak Kecuali Yang Tiga Ruas Depan Dan Satu Ruas Terakhir Oke Kita Lihat Ini Sistem Eskresinya Nah Ini adalah Salah Satu Contoh Kacingan Delida Tubuhnya Beruas 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 Inilah Septanya Septanya Sekatnya Nah Ternyata Ini Adalah Alat Eskresinya Nah Kalau Ujungnya Ini Lubang Peneluarannya Nepridiopor Lalu Untuk Proses Penyaringan Diawali Dengan Cairan Masuk Melalui Neprostom Neprostom Ini Nah Ini Biasanya Dilengkapi Dengan Silia Dengan Tujuan Berketar Dia Menyebabkan Cairan Tubuh Dari Selom Dari Selom Akan Masuk Cairannya Dan Selanjutnya Dia Akan Menuju Pembuluh Yang Bergelung Yang Gitu Nah Di Cindilah Tempat Menyerap Kembali Jad-jad Yang Masih Berguna Proses Penyaringan Ya Makanya Ada Kontak Dengan Jaringan Kerja Kapiler Nah Yang Kerja Kapiler Itu Adalah Yang Halus Yang Agak Besar Itu Adalah Bagian Dari Alat Eskresi Oke Dan Selanjutnya Akan Menuju Ke Pembuluh Yang Lebih Besar Ini Ibaratnya Pengumpul Udah Terkumpul Disini Lalu Akan Keluar Lewat Negeri Geopor Jadi Jadi Ternyata Di setiap Segmen Ada Nah Yang Uniknya Bahwa Neoprostom Itu Berada Pada Sekat Tetangganya Bukan Disini Ya Nah Memang Disini Ada Sekat Ada Neoprostom Tapi Neoprostom Untuk Sekat Berikutnya Nah Gitu Ya Nah Itulah Istilahnya Bahwa Sistem Eskresi Ternyata Forelasi Atau Kerjasama Dengan Di segmen Sebelumnya Atau Sesudahnya Ya Oke Baik Nah Itu Sistem Eskresi Neoprostom Atau Metanetridium Sama Kita Teruskan Habitat Bagaimana Habitat Nah Ini Berada Di dasar Laut Ada Biar Tawar Juga Ada Di tanah Dan Tempat Lembab Ya Mungkin Kamu Bisa Menyebut Apa Contoh Analida Yang Sering Kita Jumpai Nah Ternyata Tidak Jauh Dari Kejutan Kita Ya Seperti Cacing Tanah Oke Apalagi Yang Sering Kita Jumpa Ada Lintah Ada Pacet Ya Kan Itu Yang Sering Kita Jumpai Di Sekitar Kita Jadi Biar Tahu Itu Adalah Cacing Analida Oke Lalu Bagaimana Reproduksi Untuk Melestarikan Jenisnya Adalah Seksual Ya Anggungnya Seksual Berarti Ada Yang Aseksual Nah Dia Ada Juga Aseksual Itu Ketika Misalnya Putus Tugunya Nah Memang Ada Kemampuan Dia Untuk Membentuk Individu Baru Atau Istilahnya Autogami Ya Memotongkan Diri Lalu Potongannya Bisa Membentuk Individu Baru Namun Secara Umumnya Dia Adalah Seksual Nah Ternyata Dia Hermaprodit Oke Dia Memiliki Dua Jenis Alat Reproduksi Yang Berbeda Ya Nah Atau Disebut Juga Terpisah Ada Ada Juga Andelideni Yang Kebalikan Dari Hermaprodit Terpisah Itulah Namanya Gonokoris Artinya Dalam Satu Individu Hanya Satu Alak Laminnya Yang Lainnya Seperti Manusia Nah Manusia Cuma Satu Alak Laminnya Makanya Ya Bisa Juga Kita Istilahnya Gonokoris Bukan Hermaprodit Ya Oke Jantan Atau Botina Baik Nah Sekarang Kita Lihat Dulu Ternyata Andelida Ini Memiliki Saita Atau Rambut Ingatnya Saita Itu Artinya Rambut Dan Itu Pula Sebagai Dasar Klasifikasi Cacing Andelida Yang Mana Saitanya Saitanya Ada Disini Ini Nah Inilah Saitanya Inilah Rambutnya Nah Itu Kebetulan Salah Satu Contoh Dari Kelompok Andelida Oke Nah Ada Istilah Metameri Ruas Tubuh Yang Saling Berkoordinasi Oke Lalu Disini Ada Matanya Lalu Ada Prostomium Atau Ujung Dari Posterior Ya Baik Kemudian Ada Peristomium Ada Mulut Prostomium Ada Mulut Ya Oke Lalu Ini Parapodia Ya Apis Parapodia Parapodia Ini Adalah Seperti Alat Dayung Jadi Biasanya Parapodia Ini Dimiliki Oleh Cacing Andelida Yang Di Air Jadi Mirip Kayak Dayung Nah Alat Gerak Dan Juga Sebagai Alat Bantu Pernafasan Ya Cacing Mana Yang Punya Parapodia Nanti Kita Ulas Pada Sistem Klasifikasinya Yang Jelas Kita Udah Mulai Kenal Dulu Apa Itu Parapodia Apa Itu Seta Ya Nah Ada Pigidium Ini Berperan Untuk Apa Istilahnya Untuk Melindungi Diri Artinya Dia Bisa Membenamkan Diri Karena Jumpa Pasir Dia Bisa Berondok Menggali Ya Oke Nah Lantas Ya Jadi Kalau Kita Lihat Morfologi Ya Serta Anatomi Dari Andelida Nah Sepertinya Dia Oke Lalu Kalau Dari Luar Ada Cuticul Ya Untuk Apa Ini Untuk Mencegah Penguapan Ya Cacing Ini Cacing Ini Kan Tubuhnya Berlendir Loh Kok Bisa Apa Kegunan Dendir Kegunan Dendir Itu Selain Membantu Pergerakan Ya Dan Juga Dia Sebagai Alat Bantu Untuk Bisa Proses Divulsi Oksigen C2 Ya Jadi Perlu Cuticula Untuk Mencegah Penguapan Oke Lalu Ada Circular Muscle Ini Adalah Berhubungan Dengan Beredaran Darah Di Otot Oke Circular Itu Adalah Otot Yang Circular Melingkar Kalau Ini Memanjang Lalu Ini Adalah Pumbul Darah Dorsal Punggung Lalu Ini Adalah Usus Lalu Ini Neprostom Ingat Neprostom Tadi Apa Tadi Itu Adalah Maksudnya Cairan Ke Alat Ekspresi Ada Ventran Vessel Atau Pumbul Darah Bagian Perut Lalu Disini Adalah Ini Adalah Bagian Dari Sarap nya Oke Ini Bentuknya Lepi Tangga Talis Cuman Sarap Dari Ganglia Satu Yang Membusuk Ke Bagian Belakang Posterior Lantas Ini Setanya Apa Itu Rambut Nya Inilah Metanetridium Nya Ini Alat Sekresinya Oke Jadi Cacingnya Inilah Bentuk Tubuh Cacingnya Oke Ini Mulutnya Ini Ganglianya Ini Paringnya Ini Panting Vessel Ibaratnya Kayak Jantungnya Kalau Jantung Belum Ada Dia Hanya Berupa Jantung Pumbulu Ya Jantung Pumbulu Ini Kropnya Atau Tembolok Ya Ini Empedalnya Atau Gijatnya Lalu Ada Usus Nah Inilah Pumbulu Darah Yang Bentuknya Seperti Cincin Makanya Dibilang Pelaian Darah Tertutup Ya Baik Jadi Terasa Sudah Memahami Bagaimana Anatomi Dari Annelida Nah Nah Sekarang Kita Masuk Klasifikasi Annelida Pembagiannya Berdasarkan Banyaknya Seta Banyaknya Rambut Nah Ada Poliseta Jadi Dari Namanya Terus Tau Kita Adalah Annelida Berambut Banyak Ya Jadi Gampang Ingat Ya Nah Dia memiliki Satu Pasang Para Poldia Seperti Dayung Pada Tiap Segment Ya Seperti Gambar Tadi Ya Nah Lalu Untuk Apa Alat Gerak Dan Pernapasan Karena Di Para Poldia Terjadi Difusi Oksigen Dengan CO2 Nah Langsung Kita Lihat Contohnya Apa Adalah Cacing Kipas Cacing Kipas Dikenal Dengan Sabal Lastarte Indica Lalu Ada Cacing Palulu Cacing Wawu Cacing Palulu Cacing Wawu Ionis Piridis Cacing Wawunya Lisibis Ole Ya Nah Jadi Yang Bisa Dimakan Ini Ini Yang dapat Dimakan Kenapa Karena Dia Mengandung Protein Ini Mengandung Protein Protein Tinggi Makanya Ini Bisa Dikonsumsi Nah Jadi Cacing Wawu Palulu Cacing Wawu Ini Kita Dengar Waduh Cacing Cacing Baik Jadi Itu Ya Nah Sekarang Ya Inilah Kalau kita Lihat Dari Dekat Ini Cacing Palulu Ya Atau Cacing Apa Namanya Polis Ya Ini Tentakel Yang A Tentakel Ini Ya Kemudian Ada Sensory Papilla Mirip Seperti Tidak Gila D Kemudian Ada Ice Ya Yang Matanya Kemudian Parapodia Ini Yang D Mirip Seperti Kayu Kayu Makanya Dia Sebagai Alat Bantu Pernafasan Alat Bantu Gerak Dan Juga Alat Penampasan Juga Ya Ada Jaws Ini Sebagai Senjatanya Untuk Menangkap Mangsa Ya Lalu Ada Evergat Parings Yang Mana Itu Ini Masih Bagian Dari Parings Setelah Mulut Oke Baik Kita Lihat Nah Inilah Gambarnya Ini Cacing Pau Ya Oke Baik Nah Sekarang Kita Ingin Mau Lihat Dulu Gimana Cacing Kelompok Poliseta Baik 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah contohnya adalah Terima kasih telah menonton 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 Reproduksi dimana Dia bisa menerima Sperma Nah ini melpur Ini clitillium gunanya adalah Untuk menerima Sperma sehingga terjadi Sperkulisasi Maka terbentuk telur Dan telurnya itu bukan keluar dari sini Nah justru telurnya itu keluar dari Anus Telurnya itu istilahnya pokon Jadi kalau Mereka kawin Mereka kawin itu tidak Searah gitu ya Jadi bayangkan lah ini Ini melpur Ini clitillium untuk menerima Sperma masuk berarti Dia gak bisa kawin sendiri Tetap melibatkan dua individu Cuman posisinya sudah tidak Sesuai lagi Ini kan kepala ini ekor Nah pasangan satu lagi justru terbalik Justru disini adalah kepala Disini ekor Nanti kita lihat gambarnya Ini kalau istilahnya Terbalik lah mereka Nah kalau ada segi angka 69 gitu ya Baik Nah Lantas kita lihat Nah inilah gambar cacing tanah itu Nah inilah gambar cacing tanah itu Yang berbadan gemuk Kemudian Nah inilah cacing yang Sedang kawin Nah ada nampak warna putih Itu adalah spermanya Nah ketika Anda kawin Nah mereka kan Bertolak belakang kan Ini bagian dari Anterior Ini posteriornya Lalu Yang ini Ini anteriornya Ini posteriornya Mana clitillium Nah ini clitilliumnya Clitillium itu agak beda ruas Agak lebih besar Nah ini juga Jadi disini kan ada melfornya Ini misalnya ini ya Ini melfornya Melfornya inilah nanti Menyalurkan spermanya di clitillium Hal yang sama juga Ini juga menyalurkan spermanya di clitillium Ya Berarti Take and give Nah Nah Seperti ini Proses Kawinan dari cacing Anah Yang punya clitillium ya Oke Baik Nah ini cacing merah Duripex Yang dijadikan sebagai Makanan Ikan hias Inilah Di gajer Lokmanik Yang cacingnya besar Bahkan bisa mencapai Tiga Nah Oke Kemudian kita lihat dulu Bagaimana cacing Polygopsy Cacing tanah adalah Cacing berbentuk tabung Dan tersegmentasi Dalam film Analida Mereka umumnya Ditemukan hidup di tanah Memakan bahan organik Hidup dan mati Sistem pencernaan Berjalan melalui Panjang tubuhnya Cacing tanah Melakukan respirasi Melalui kulitnya Cacing tanah Memiliki sistem Transportasi Gadat Terdiri dari Cairan selom Yang bergerak Dalam selom Yang berisi cairan Dan sistem Peredaran darah Tertutup sederhana Memiliki sistem Saraf pusat Dan perifer Sistem saraf pusat Terdiri dari Dua ganglia Atas mulut Satu di kedua sisi Terhubung Ketali saraf Berlari kembali Sepanjang-panjangnya Keneuron motor Dan sel-sel sensorik Di setiap segmen Sejumlah besar Kemoreseptor Terkonsentrasi Di dekat mulutnya Otot melingkar Dan longit Tudinal di pinggiran Setiap segmen Memungkinkan cacing Untuk bergerak Set yang sama Otot Garis usus Dan tindakan Mereka memindahkan Makanan mencerna Menuju anus cacing Cacing tanah Cacing tanah Cacing tanah adalah Hermafrodit Masing-masing individu Membawa kedua organ Seks pria dan wanita Mereka tidak memiliki Kerangka internal Atau eksoskeleton Tetapi mempertahankan Struktur mereka Dengan ruang culom Cairan yang berfungsi Sebagai rangka hidrostatik Cacing tanah Jenis lumbricus Mempunyai bentuk tubuh Pipih Jumlah segmen Yang dimiliki Sekitar 90-195 Dan klitelum Yang terletak Pada segmen 27-32 Biasanya Jenis ini Kalah bersaing Dengan jenis yang lain Sehingga tubuhnya Lebih kecil Tetapi Bila diternakan Besar tubuhnya Bisa menyamai Atau melebih Jenis lain Nah sekarang Kita lanjutkan Yang terakhir Atau yang ketiga Dari kelompokan Melida Yaitu Hirudin Dari kata Hirudin Apa arti Hirudin Nanti akan kita tahu Nah Hirudin Justru Sebaliknya Dibandingkan Dua kelas Terbelumnya Ya Ada Seta Ini tidak ada Ini tidak ada Seta Tidak ada rambut Bahkan Paraphodia Tidak ada Ya Berarti kesimpulannya Yang punya parapodia Cuman Poliseta Ya Poliseta Tidak ada parapodia Tadi kan Jadi gampang Dilihat Perbedaan Lalu Segmentasi Hanya pada Bagian 27 Maksudnya apa ya Nah Bahwa Hanilidia ini Memiliki segmen Segmen Nah Ternyata Untuk Hirudinia Ini agak beda Segmentasi Hanya dibagi Luar Kalau dalamnya Sudah Satu bagian Ini Ibaratnya Seperti Ruang Aula Nah Di dalamnya Sekatnya Tidak ada lagi Nah Ini Seperti Panjangnya Panjangnya Bisa mencapai 30 cm 1-30 cm Dan Satu Hirudinia ini Memiliki Alat pengisap Pada ujung Posterior Atau bagian belakangnya Dan anterior Berarti Atas Dan Bawah Atau Kepala Maupun ekor Ternyata punya Kaker Alat pengisap Untuk apa Bergerak Dan Menempel Lalu Ada Yang bertifat Ektoparasit Di permukaan Tubuh Inangnya Jadi Apa contoh Hirudinia ini Nah Ternyata Cacing ini Itulah yang sering kita kenal Adalah Pacet Pacet maupun Linteng Ini kan Membuki Kemampuan Mengisap Kenapa Karena ada Alat usapnya Dimana Nah Pada rahangnya Terdapat Anesthetik Anesthetik Yaitu Penghilang Rasa sakit Makanya Kalau kita Digit pacet Digit lintah Ada Kerasakan Tidak ada Ya Kenapa Karena ada Anesthetik Atau istilahnya Ya Sejenis Dengan Obat Bius Ya Tidak Terasa Lalu Ada Hirudin Yaitu Anti Pembekuan Darah Gunanya Ketika Darah Disedotnya Karena dia Punya Hirudin Maka Darah Yang Masuk Ketubuh Lintah Tadi Itu Tidak Menggumpal Ya Tidak Menggumpal Bahkan Darah Itu Tetap Cair Di Tubuhnya Maka 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 Dia Bisa Tahan Puasa Selama Satu Setengah Tahun Jadi Ketika Lintah Itu Mengisat Darah Manusia Dia Bisa Enjoy Puasa Selama Satu Setengah Tahun Ya Jadi Kalau kita Gigilintah Maupun Pacat Ya Tidak Terasa Kan Ketika Misalnya Sudah Kenyang Dia Lepas Barulah Mulai Tidak Terasa Oke Dan Dengan Adanya Kemampuan Cacang Ini Bisa Dijadikan Sebagai Ya Obat Kesehatan Kesehatan Juga Mengisat Darah Darah Yang Kata Istilahnya Darah Kotor Nah Sekarang Kita Lihat dulu Morfologi Tubuhnya Nah Ini Kalau kita Lihat gambarnya Ini Ini adalah Pacat Ya Penintah Ya Ini adalah Bagian Sucker Di bagian Kepala Sucker Kemudian Ini Posterior Sucker Berarti Di bagian Bawah Jadi Kepalanya Lebih Kecil Daripada Bagi Bawah Nah Lantas Kita Lihat Disini Nah Disini Ada Penghasil Earlyur Kemudian Kita Lihat Disini Ususnya Ya Ini Lalu Rectum Anus Ini Alat Isap Ya Oke Kurang Lebih 7 Sentimeter Lalu Di bagian Mulut Ini Ada Jaws Jaws Itu Ibaratnya Untuk Penjatanya Kayak Gigi Nyalah Ya Oke Kemudian Ada Kelenjar Saliva Kelenjar Luda Kemudian Ini Juga Yang Menghasilkan Arliuk Nya Sekaligus Menghasilkan Hirudin Dan Juga Menghasilkan Jat Anesthetik Ya Kemudian Reproduksinya Hermaprodit Ya Artinya Dia Beliki Dua Macam Alat Selamin Nah Contohnya Adalah Haemadipsa Zailanica Atau Itu Dikenal Dengan Pacat Lalu Ada Hiruduk Medicinalis Linta Dari Ada Kata Istilah Medis Medis Ya Ternyata Linta Ini Bisa Dijadikan Sebagai Bagian Dari Medis Pengobatan Ya Mungkin Kamu Pernah Dengar Manfaat Lintah Untuk Kesehatan Ya Oke Nah Itu ya Nah Sekarang Kita lihat Gambarnya Inilah Pacat Itu Nah Jadi Kalau Kamu Misalnya Jalan-jalan Ketempat Rawah-rawa Yang Banyak Daunan Sering Kita Jumpai Ya Hewan Seperti Ini Pacat Jadi Dia Bisa Berjalan Cepat Dengan Ada Alat Isat Dan Tidak Jatuh Kalau Bidang Yang Dia Lalui Bidang Miring Kemudian Ini Adalah Hiruduk Medicinalis Linta Nah Jadi Satu Sisi Memang Tersama Badannya Jadi Bedanya Ini Agak Kurusan Pacat Ya Kalau Yang Linta Itu Lebih Gemuk Lebih Besar Nah Sekarang Kita Mau Tahu Dulu Bagaimana Aktivitas Linta Looking Benign Enough This Live Creature Is A Specialist It Feeds On Blood This Worm Is A Leech Stealing Through The Water These Leeches Scour Ponds And Marshes In Search Of Their Next Meal They Are The Masters Of Stealth Hunting With Bloodthirsty Efficiency Sometimes Hapless Victims Come To Them Making For Easy Prey Creeping Around Its Victim Without Being Detected The Leech Probes For A Soft Blood Rich Spot To Latch On To Leeches Have Even Developed The Means To Mask Their Ferocious Bite The Bloodsuckers Have An Anesthetic That They Inject Into Their Victims That Allows Them To Suck The Blood Without Being Noticed That Is A Very Effective Way Of Feeding This Leech Is Equipped With Three Saw Like Jaws That Tear Into Flesh Enabling It To Gorge Itself Sometimes Taking In Ten Times Its Own Body Weight In Blood Given Time The Once Graceful Leech Becomes So Engorged It Can Barely Even Crawl Away It Can Now Go Several Months Without Another Feeding Yet For All The Fear They Evoke In Us Some Leeches Make Excellent Parents This One Is Brooding A Litter Of Over 20 Offspring Nestled In A Special Underside Patch Oke Jadi Itulah Pembelajaran Kita Tentang Anelida Semoga Pembelajaran Ini Bisa Berguna Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Sampai Ketemu Di Topik Berikutnya